Mas Pram, oke tanpa menafikan kerja keras yang sampai suaranya hilang lah. Saya percaya kalau orang ciri khas, orang kerja keras itu suaranya mulai hilang ya. Mas Pram, tapi Mas Pram, percaya gak bahwa Mas Pram dan tim itu termasuk Bang Dulu itu diliputi keberuntungan? Oh iya pasti. Menurut saya kalau tidak ada keberuntungan, kami tidak pada stage yang sekarang ini. Karena pada waktu saya diumumkan, banyak orang mengatakan, waduh Mas Pram turun gunung, apa gak kasihan gitu ya. Padahal saya langsung ngomong, ini bukan turun gunung, ini naik gunung yang tinggi banget. Ujungnya juga gak tau. Karena ketika saya Carvide pertama kali dengan Bang Dulu, semua orang manggilnya Bang Dulu, Bang Dulu, Bang Dulu, gak ada yang manggil saya. Yang dikenal Bang Dulu ya. Saya sampai tolak-tolak yang lirik kamera kok gak ada yang manggil gue gitu. Gak apa-apa, tetapi itulah bagian daripada bagaimana kita percaya diri dan kita juga terus-menerus gak boleh menyerah. Tapi seminggu kemudian ketika Carvide berbeda, seminggu kemudian berbeda lagi. Kalau sekarang saya yakin dari survei ya, dari 10 orang, 7 orang udah mulai tau. Dan itu udah lumayan. Sehingga dengan demikian saya masih punya kesempatan dalam 3 minggu ini untuk menaikkan popularitas saya pribadi. Karena dengan popularitas pribadi dan ketika saya kemudian menyampaikan gagasan, karena bagaimanapun kan saya 10 tahun menjadi penjaga dapur presiden. Dan itu menjadi modal yang menurut saya sangat membantu memahami persoalan yang ada. Dan saat itu memang kita kesultan sekali minta wawancara Mas Pramir saat penjaga dapurnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.